Pesatnya dunia usaha dan bisnis ditandai dengan tren bisnis berplatform digital. Di era serba digital saat ini, layanan jasa keuangan pun dituntut mengadopsi layanan berbasis digital. Sebagai salah satu BUMN tertua di Indonesia, PT. POS Indonesia Persero sigap melakukan transformasi digital. Salah satunya dengan produk super apps berjuluk POSPAY. POS Indonesia menjalin kerjasama dengan Universitas Bahudin Mudari atau Uniba Madura, khususnya untuk layanan jasa keuangan sebagai ekspansi, memperluas jangkauan POSPAY hingga kekalangan mahasiswa. Kerjasama yang dilegalkan dengan Penandatanganan Kesepahaman atau MOU ini dilakukan Direktur Utama PT. POS Indonesia Persero, Faisal Rohmat Jumadi dan Rektor Uniba Madura Rahmat Hidayat. Kerjasama antara POS Indonesia dan Uniba Madura meliputi pembukaan rekening POSPAY untuk Universitas dan Sivitas Akademika Uniba Madura, serta pelayanan jasa keuangan hingga pembayaran SPP mahasiswa di semua outlet kantor POS. Aktivitas dalam transaksi keuangan pun dapat dilakukan secara online dan real time. Rektor Uniba Madura berharap kolaborasi ini akan semakin memajukan fasilitas dan pelayanan Uniba kepada mahasiswa. Kita berkolaborasi dengan BUMN, Alhamdulillah PT. POS memberikan peluang kepada kami untuk bekerjasama. Terima kasih kepada PT. POS membantu kami, khususnya kami di sini kalau di Perguruan Negeri, sekarang ini kan kampus merdeka menjadi tema utama. Kami, Alhamdulillah PT. POS bersedia membantu kami menyediakan fasilitas-fasilitas pembelajaran, khususnya bank mini. Dan nanti kami akan ada bekerjasama, jadi semua pembayaran mahasiswa nanti akan melalui layanan bank mini yang akan difasilitasi oleh PT. POS Indonesia. POS Indonesia juga menyediakan mini bank center di kampus Uniba Madura yang dapat menjadi sarana praktik bagi mahasiswa manajemen dan informatika terkait pelayanan jasa keuangan. Kami menandatangani kerjasama dengan kampus Uniba Madura. Jadi bagi POS Indonesia, kerjasama ini sangat penting untuk mengembangkan kompetensi para karyawan POS khususnya. Dan tentu kita berharap para mahasiswa Uniba nanti juga mendapatkan manfaat dari kerjasama ini. Sekaligus nanti bisa jadi para lulusan Uniba menjadi kader-kader POS Indonesia di masa datang. Selain nanti akan membuat mini bank center, kemudian juga Uniba menjadi agen kami, agen POS kami. Dan juga kini di ruang kelas ini dapat disaksikan bahwa kita juga ikut berkontribusi untuk mendukung infrastruktur bagi mahasiswa dalam melaksanakan belajar-mengajar di Uniba Madura. POS Indonesia juga menyerahkan bantuan sebagai bentuk corporate social responsibility atau CSR kepada Odiba Madura berupa 150 unit kursi dan perangkat komputer. Ini itu seiring dengan perkembangan sekarang, semua kegiatan sudah menuju digital. POS P adalah digital produknya PT POS yang melayani financial services. Ini seiring juga dengan rencana kita membuka mini bank tadi, jadi itulah kenapa kita mengusulkan POS P. Itu karena POS P produk digitalnya POS, sehingga seluruh mahasiswa juga nanti bisa memanfaatkan jasa financial servicesnya melalui POS P. Dan bahkan belajar juga nanti bagaimana kita bisa mengembangkan jasa-jasa baru, tentunya kita harapkan juga ide-ide baru nanti bisa muncul dari kampus merdeka dengan juga menerapkan POS P di sini. Menggandeng sivitas akademi dan penetrasi bisnis layanan keuangan dengan platform digital, menegaskan POS Indonesia bertransformasi dengan mengikuti tren dan melihat atmosfer bisnis yang dinamis dan modern. Platform digital dengan produk super appsnya yaitu POS P menjadi salah satu lokomotif transformasi POS Indonesia untuk segmen millennial. Terima kasih telah menonton!